Intro Dokumen CPNS 2024 terismi diperbolehkan menggunakan materi tempel. Badan Kepegawaian Negara atau BKN juga mengumumkan itu melalui akun Instagramnya pada Kamis 5 September 2024. Diperbolehkannya penggunaan materi tempel pada dokumen CPNS 2024 tertuang dalam surat kepala BKN tentang penggunaan materi pada pendaftaran seleksi CPNS tahun anggaran 2024. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen mengatakan, pendaftaran seleksi CPNS 2024 boleh memakai materi maupun materi tempel pada dokumen surat lamaran dan surat pernyataan. Hal itu dikatakan Suharmen dalam keterangan resminya pada Kamis 5 September 2024. Suharmen menjelaskan, terjadinya kendala teknis pada sistem e-materai peruri, menyebabkan banyak calon pendaftar belum bisa melakukan pembelian dan pembubuhan materi. Hal ini membuat banyak pendaftar CPNS 2024 belum bisa mengunggah dokumen persyaratan lamaran sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, peserta dapat menggunakan e-materai maupun materi tempel untuk persyaratan dokumen. Sementara itu, para pelamar juga diimbau agar tidak memakai materi palsu atau materi yang sudah dipakai. Karena hal itu bisa mengakibatkan peserta tidak memenuhi syarat pada tahap seleksi administrasi. BKN juga sebelumnya telah resmi memperpanjang pendaftaran CPNS tahun ini. Pendaftaran diperpanjang hingga 10 September 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, media sosial diramaikan keluhan pelamar CPNS 2024 soal layanan pembelian e-materai yang mengalami error sejak selasa 3 September 2024. Genggon tidak hanya terjadi di website e-materai peruri saja, tetapi juga website resmi lain bahkan pembelian digerai kantor pos Indonesia. Tak hanya masalah website error, para pelamar CPNS juga mengeluhkan terkait proses pembubuhan yang lama dan kuota e-materai yang tidak bertambah meski sudah membayar. Hal itu menjadi persoalan karena pelamar harus mengunggah dokumen pendaftaran CPNS yang dibubuhi e-materai sebelum ditutup pada 6 September 2024. Namun karena masalah ini, akhirnya BKN memberikan ketetapan baru soal materai dan memperpanjang masa pendaftaran CPNS 2024. Terima kasih telah menonton!